Berkat channel daripada para Kristuber, yaitu Apologet-Aploget Kristen, banyak saudara-saudara kita yang muslim yang sekarang sudah terbuka wawasannya dan tidak mudah percaya kepada para mu'alaf yang menjual jabatan gerejawi mereka. Dan akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada banyak sekali para mu'alaf yang terbongkar kedok mereka dan juga tipu muslihat mereka itu terkuak dan akhirnya mereka dipermalukan teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton! Ketika saya upload video mereka dapat notifikasinya dan komentarnya hampir sama saja ya katanya tipu-tipu lah, tipu sini tipu sana lah, Kristen itu sudah sekarat lah, makanya mengambil berita-berita bohong, menjelekan Islam dan macam-macam yang mereka bilang. Padahal teman-teman kalau teman-teman ikuti channel TV Laskar Kristus ini, kita kebanyakan membongkar kedok daripada para mu'alaf yang memanfaatkan Islam untuk kita diadu domba. Dan terlebih mereka yang memang otaknya kandron, yang memang tidak suka dengan kekristianan. Jadi tugas kita atau tugas saya yang sebagai admin di channel TV Laskar Kristus untuk meluruskan dan juga menjawab setiap tuduhan-tuduhan para kandron. Jadi teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muslim sendiri ya, yaitu Bang Ade Armando. Dia adalah Islam sejati teman-teman sekalian. Mungkin bisa dibuktikan, lihat identitasnya itu dia masih Islam sejati. Tetapi saat ini dia membongkar semua kedok daripada para mu'alaf. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bang Ade Armando yang juga mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim. Sebab kalau penilaian saya sendiri yang mudah sekali dikibulin adalah umat Muslim. Dimana para mu'alaf ini memanfaatkan ya jabatan-jabatan gerejawi mereka, padahal ini tidak benar loh, masih tanah kutip, untuk membungkus kebohongan mereka dihadapan umat Muslim. Dan ini sangat-sangat dipercaya oleh umat Muslim yang tentunya masih awam. Bahkan jangankan yang awam, yang sudah dokter profesor saja masih bisa dikibulin oleh mereka. Nah, teman-teman mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando yang ada berikut ini. Kiranya teman-teman bisa terbuka wawasannya melalui video daripada Bang Ade Armando ini. Sintia de Fretes, perempuan ini mengaku mantan pendeta yang masuk Islam setelah mendengar suara azan. Channel-channel Youtube bersimbol Islam menyambutnya gembira. Video Sintia diterima sebagai mu'alaf di sebuah masjid menjadi viral. Sebuah channel menurunkan judul, Pendeta asal Maluku Sintia Teresia de Fretes menemukan Hidayah dan mengucapkan syahadat. Kanal Youtube yang lain menulis, Hidayah suara azan pendeta cantik di Maluku jadi mu'alaf. Dalam video itu hadir Sintia yang bercerita tentang perjalanan spiritualnya. Dia lahir pada 1995 dengan orang tua Ambon dan ayah Belanda. Saat dia lahir, ayahnya seorang polisi warga Belanda pulang ke negara asalnya. Sintia mengikuti pendidikan Alkitab di Universitas di Bali. Setelah lulus, dia memimpin sebuah gereja di Maluku Tenggara. Kemudian dipindahkan ke Bali karena ia banyak tak sependapat dengan gereja. Pada 2020, menurutnya ia kembali ke Ambon. Dan di Ambon untuk pertama kalinya, Ia menyatakan mendengar suara azan berkumandang. Hati saya hancur, kata Sintia terisak. Ia merasa mendapat hidayah dari Allah. Dan itu berlangsung beberapa kali. Ia memohon kepada Allah untuk menolongnya. Dan Allah pun mempertemukan dia dengan banyak orang yang membawanya masuk ke dalam Islam. Kini ia mengubah nama menjadi Siti Rahma Fadillah. Benarkah cerita itu? Tidak jelas. Yang pasti, cerita Sintia sudah langsung dibantah. Beredar pengakuan dari beberapa orang yang menyatakan diri sebagai tetangga dan kenal baik Sintia. Ada Jun Karmenoya, Lisa Salakai, Tosi Pati Pelohi. Kalau berdasarkan cerita ketiga perempuan yang beredar di medsos ini, Sintia bukanlah orang seperti yang diakuinya. Ayahnya bukan orang Belanda. Dia bukan pendeta. Yang pendeta adalah mantan suaminya. Dia sendiri tidak mungkin mendapat pendidikan Alkitab di Universitas di Bali karena tidak ada Universitas di Bali yang memberikan pendidikan Alkitab. Dari pernikahannya, Sintia sudah melahirkan dua putra. Sintia dan suaminya sudah berpisah, walau belum cerai. Dan perpisahan mereka terjadi karena antara lain kasus perselingkuhan dan penipuan arisan barang online. Terus terang, saya sendiri sih tidak tahu pasti cerita versi mana yang lebih benar. Namun, kalau kita perhatikan selama ini memang sudah banyak mu'alaf yang menyebarkan cerita bohong. Sebelum ini misalnya ada mu'alaf bernama Fauzan Al-Azmi. Ia mengaku lulusan S2 Teologi Injil Fatikan School di Fatikan. Dia mengaku ayahnya adalah seorang kardinal bernama Johannes Ignatius dan ibunya adalah penyebar Injil. Tapi belakangan diketahui, dia itu bukan mu'alaf. Dan ibupun dia sudah muslim. Nama aslinya Joko Subandi, asal kudus. Dia bilang ibunya bernama Maria Laura, padahal ibunya bernama Surahma. Joko memang penipu berat. Dengan predikat mu'alafnya, dia menikahi belasan perempuan dari Cianis, Batam, Riau, dan Jambi. Banyak korban yang sampai tertipu ratusan juta rupiah. Begitu pula ada Chris bangun samudera. Dia mengaku alumni S3 di Fatikan. Kebohongannya dengan segera teridentifikasi karena di Fatikan tidak ada universitas yang mengeluarkan gelar S3. Belakangan terbongkar. Dia cuma pernah bersekolah di SMA Katolik Seminari di kota Blitar, Jawa Timur. Bahkan tidak sampai tamat. Ada pula Stephen Indra Wibowo. Dia terkenal sekali sebagai ketua mu'alaf center Indonesia. Yaitu semacam lembaga pusat pelayanan bagi para mu'alaf. Dia ketahuan bohong mengaku sebagai mantan romo di katedral Jakarta. Ketahuannya pun sederhana banget. Dia bilang menjadi pastor pada tahun 2000. Sementara dia mengaku lahir pada 1981. Masalahnya gak mungkin seseorang menjadi imam pada usia 19 tahun. Menjadi pastor di Katolik itu udah seperti proses. Menjadi ustad atau ulama di Islam. Untuk menjadi pastor Katolik seseorang harus menjalani proses pendidikan bertahun-tahun dan berat. Jadi gak mungkinlah Stephen sudah menjadi pastor pada usia semudah itu. Atau ada juga yang lebih senior. Misalnya saja Yahya Waloni. Yang sekarang tersandung perkara hukum karena dituduh menghina Kristen. Dia juga mengaku sebagai mantan pendeta. Dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor Universitas Kristen Papua. Belakangan ketahuan dia bohong. Karena adanya bantahan dari Universitas Kristen Papua sendiri. Jadi cerita-cerita mu'alaf membohong ini berulang kali ditemukan. Kenapa mereka melakukannya? Tentu bisa ada banyak alasan. Dalam kasus Cynthia dia mungkin sekali berusaha mencari perlindungan. Kalau benar dia terjerat kasus penipuan. Mungkin sekali dia berharap dengan mengaku sebagai mu'alaf. Dia akan memperoleh dukungan dari umat Islam. Dengan dukungan itu dia mungkin berharap bisa melepaskan diri dari pengejaran mereka yang tertipu. Umat Islam memang bisa sangat emosional kalau merasa bahwa saudara seimannya dizalimi. Sementara para mu'alaf penipuan lainnya saya juga melakukannya untuk popularitas. Masalahnya memang banyak orang Islam yang bahagia sekali kalau mengetahui ada orang lain yang pindah agama dan masuk Islam. Mereka akan mengeluh-eluhkan mu'alaf karena mereka merasa berada di jalan yang benar. Nah para mu'alaf inilah yang kemudian akan memanfaatkan popularitas ini untuk cari uang. Akan ada banyak orang Islam berbondong-bondong ingin mendengarkan pengakuan mereka yang pindah agama. Apalagi kalau si mu'alaf ini pintar bercerita tentang mengapa dia meninggalkan agama lamanya. Apalagi kalau si mu'alaf ini pintar bercerita tentang kejelekan-kejelekan agama yang lama. Apalagi kalau cerita itu dibumbui dengan kisah-kisah lucu tentang kebodohan umat pemeluk agama yang lama. Ini akan menjadi nilai jual yang tinggi. Dia akan diundang ke banyak tempat bahkan bisa punya channel Youtube sendiri. Karena itulah seperti saya senantiasa katakan, akal sehat sangat diperlukan bagi kita dalam beragama. Perpindahan agama seseorang selayaknya dipandang sebagai hal biasa saja. Orang bisa pindah agama karena berada alasan dari sekedar bosan dengan agamanya yang lama untuk bisa mengawini banyak perempuan sampai yang merasa mendapat pencerahan. Karena itu marilah kita tidak membesar-besarkan perpindahan agama. Saya selalu buruk membaca atau menyaksikan konten media yang bercerita tentang artis-artis yang pindah agama. Kan pindah-pindah agama itu biasa-biasa saja. Tidak perlu dirayakan, sebagaimana tidak perlu juga dihujat. Dalam soal yang terakhir ini, masih ada saja pemuka agama menyatakan mereka yang keluar dari Islam layak dibunuh. Alasannya karena hukuman mati itu diperintahkan syariah. Sangat tidak masuk di akal dan bahkan menakutkan. Marilah kita sekarang berharap tak ada lagi mu'alaf-mu'alaf pembohong lahir di Indonesia. Mereka cuma merusak. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton